Kalau Tuhan Yusuf paling memakai hati dan bila-bila hati kami bersama-sama pada hari ini temannya yaitu tentang pengajaran tentang Yusuf yang berjalan-jalan. Terus dari kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup kita hidup dalam kebebasan tanpa batas. Karena ada sebagian orang yang ketika percaya Tuhan Yesus dia merasa bebas hidupnya tetapi tanpa batas. Mereka bisa melakukan apapun juga di dalam kehidupan mereka. Nah karena mereka berpikir bahwa ketika mereka bersalah atau melakukan dosa mereka berpikir tinggal berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Maha Kasih. Itu tidak salah kalau kita berdosa memang kita berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan itu memang Maha Kasih. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam ketika kita percaya kepada Tuhan bukan kemerdekaan atau kebebasan dalam dosa. tetapi kebebasan kemerdekaan hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan kita pun harus memperhatikan perintah-perintah daripada Tuhan. perintah yang harus kita lakukan dan perintah dan larangan yang tidak boleh kita lakukan. Nah sedar-sedari yang terkasih di dalam Tuhan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita selain percaya, memperhatikan perintah dan larangan Tuhan. Nah di dalam menjalankan semua perintah dan larangan Tuhan kehendak Tuhan ada satu sentral di dalam kehidupan kita yang harus kita waspadai yaitu hati kita. Di dalam Amsal Pasal yang keempat ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sentral kehidupan manusia di dalam percaya Tuhan menjalankan kehidupan menjalankan perintah Tuhan itu terletak di dalam hati manusia. hati manusia itu menyimpan perbendaharaan hal-hal entah itu yang baik entah itu yang tidak baik atau yang jahat. Jadi disinilah di dalam hati manusia di dalam hati manusia itu apa yang hendak kita simpan perbendaharaan apa yang kita simpan. Jika kita menyimpan perbendaharaan yang baik yaitu hal-hal yang baik takut akan Tuhan kemudian ingin melakukan kebaikan ingin hidup dalam kesalahan melakukan kasih kemurahan ingin menjadi orang yang sabar itu adalah hal-hal yang baik yang kita simpan di dalam hati kita. Dan ada juga pembendaharaan yang bisa terjadi yang ada di dalam hati kita hal-hal yang tidak baik kita tidak takut Tuhan melakukan yang fasik kemudian ada kemarahan ada kesombongan ada iri hati ada kebencian itu adalah perbendaharaan yang tidak baik. Jadi hati ini adalah penting ya penting di dalam kita menjalankan kehidupan kita ini yang artinya hati kita ini ini yang akan mengarahkan kita melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang tidak baik. Setelah dari kita tahu bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu akan mempengaruhi cara berpikir kita dan apa yang di dalam cara berpikir kita akan dinyatakan di dalam perbuatan. kalau hal yang baik dalam hati kita maka pikiran kita menjadi baik akan menghasilkan hal yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Jika hati kita tidak baik tentu cara berpikir kita pun menjadi tidak baik dan akan menghasilkan perbuatan yang tidak baik. nah selesai dari pada hari ini saya akan membahas tentang pembendaharaan hati yang tidak baik yaitu tentang iri hati. Nah pada kotbah saya tentang iri hati yang pertama kita bisa melihat bahwa betapa dasyatnya perasaan iri hati itu ya perasaan iri hati itu jadi jika di dalam iri hati seseorang bisa menghasilkan banyak hal perbuatan perbuatan dosa-dosa yang lainnya di dalam iri hati hanya hal yang sepele hanya hal yang sepele bisa membuat seseorang iri hati tapi bisa melakukan perkara dosa yang besar ya saudari-saudari misalnya hal yang sepele saja kita melihat teman tetangga atau siapa yang di sekitar kita adalah seorang yang cantik seorang yang cantik hanya dengan melihat seorang yang cantik saja seseorang itu bisa menjadi iri hati bisa menjadi iri hati ya mungkin dalam hati mungkin kita tidak menyadari hal itu ya kemudian karena iri hati kemudian kita mengatakan bahwa orang itu cantik karena di ferma dia itu sudah mengeluarkan uang yang banyak pergi ke salon dan lain sebagainya sudah dioperasi mata hidung segala macam mungkin kita bisa mengeluarkan hal-hal kata-kata yang mengatakan ide dan hal yang lebih dosa yang lebih besar lagi apa dosa yang lebih besar lagi adalah bahwa mungkin seseorang itu bisa merusak wajah orang yang cantik itu ya bisa merusak dengan menyiram dengan terang-terangan maupun tidak dengan terang-terangan ya menyiram kimia menyiram air panas menyiram minyak dan lain sebagainya itu bisa terjadi dan kita juga pernah mendengar hal itu seorang mukanya disiram karena dia cantik dan yang lebih parah lagi adalah jika seseorang itu menyangkut masalah pacar mungkin orang yang iri hati bisa melakukan yang dosa yang mematikan yaitu dia membunuh orang itu dengan kata lain dia menjadi monster jadi iri hati itu bisa menjadikan orang seorang monster seperti itu nah saudara-saudari iri hati ini merupakan bisa mengenai siapapun juga ya mengenai iri hati ini jadi kita memang harus hati-hati dengan iri hati ini iri hati itu bisa mengenai dari anak-anak orang dewasa maupun usia lanjut baik orang yang pintar maupun orang yang biasa-biasa saja baik orang yang berkedudukan maupun tidak berkedudukan semua orang bisa dihinggapi oleh iri hati dan iri hati ini kadang-kadang tidak disadari oleh manusia ya karena ketika dia iri hati dia punya alasan untuk membenarkan dirinya untuk menyangkal dirinya bahwa dirinya itu adalah iri hati nah kalau anak-anak tentu kalau yang masih kecil dia tidak mengerti arti iri hati oleh karena itu anak-anak harus dibimbing dan dididik diberikan pengertian yang benar nah sederah sedari jadi sesungguhnya iri hati itu bisa menghinggapi siapapun juga dan iri hati itu adalah merupakan masalah pribadi bukan masalah orang lain bukan masalah orang lain tetapi adalah masalah pribadi sendiri ya jadi ketika kita melihat seseorang yang tidak baik yang sombong yang tidak punya kasih yang tidak tanggung jawab ya kemudian timbul satu iri hati karena ada sesuatu yang lebih dari dia apapun juga itu nah mungkin kita akan mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang sombong orang yang tidak tanggung jawab orang yang tidak punya kasih ya tapi sesungguhnya tanpa disadari mungkin di dalam hati kita ada iri hati mengapa demikian mengapa demikian karena jika karena iri hati itu adalah masalah pribadi bukan masalah orang lain seperti Saul ya iri hati kepada Daud apakah masalah Daud bukan bukan masalah Daud tetapi masalah Saul sendiri Yona Saul mungkin berpikir yang benar nanti kerajaannya kedudukannya akan direbut oleh Daud tetapi kita lihat Yonatan Yonatan tidak berpikir demikian Yonatan tidak berpikir demikian malahan Yonatan mengasihi Daud jadi masalah iri hati itu bukan masalah orang lain itu adalah masalah pribadi sendiri jadi kalau ada beberapa orang nih yang tidak baik yang sombong yang tidak punya kasih A B C D tetapi kita hanya memperhatikan A tidak memperhatikan B tidak memperhatikan C padahal kasusnya sama misal kasusnya sama atau bahkan lebih buruk daripada itu lebih buruk daripada A tetapi kenapa kita tidak suka kepada A mengapa kita menjadi tidak baik terhadap A nah itulah yang harus kita waspadai hati kita apa yang ada di dalam hati kita yang sesungguhnya karena kalau hati kita tidak mempunyai hal-hal yang lain setidak baiknya orang itu kita tidak akan memperhatikan atau memperdulikan orang itu kita akan cuek orang itu semua biarin saja paling kita nyatakan ya memang dia orangnya begitu jadi kita benar-benar harus waspada terhadap hati iri hati ini nah saudara-saudari iri hati mengapa iri hati itu harus memang kita harus memperhatikan karena iri hati itu kita tahu dia itu bisa menghinggapi setiap orang ya tanpa mengenal waktu tanpa mengenal kondisi tanpa mengenal tempat tiba-tiba dia bisa hinggap ya dan iri hati itu memang kadang-kadang setelah hinggap ada yang bisa pergi ya hinggap aduh kepengen seperti dia sama seperti dia tapi kemudian tiba-tiba bisa hilang ya seperti itu artinya apa iri hati merupakan sebuah bibit di dalam diri seseorang jika bibit itu kita kuasai kita hilangkan bibit itu tidak akan berkembang menjadi dosa atau perbuatan jahat tetapi jika dibiarkan maka bibit iri hati itu berkembang menjadi suatu dosa bahkan dosa yang besar ya sebelumnya kita akan baca di dalam kitab yakobus pasal yang ketiga kitab yakobus pasal yang ketiga yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yakobus pasal tiga ayat 16 sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ya jadi jika ada iri hati maka akan melahirkan perbuatan perbuatan jahat lainnya ya nah saudara-saudari kita bisa lihat dari kisah kain dan habel kain dan habel masing-masing memberikan persembahan kepada Tuhan tapi persembahan mereka berbeda habel memberikan persembahan yang terbaik anak domba sulung lemak-lemaknya suatu persembahan yang harum buat Tuhan tetapi kain memberikan hasil dari pertaniannya dan tidak berkenan di hadapan Allah kain menjadi marah terhadap habel kita bisa melihat dia menjadi iri hati terhadap habel apakah itu salah habel bukan itu bukan salah habel itu adalah dia tidak menyadari itu karena iri hati yang ada di dalam diri dia dan Tuhan memperingatkan dia pada saat itu kita bisa lihat di dalam kejadian pasal yang keempat kita lihat saja kejadian pasal yang keempat kalau lengkapnya sudah sedih bisa baca 1-16 nah ketika iri hati itu kita bisa melihat di dalam iri hati tidak hanya iri hati saja hatinya menjadi panas kita lihat dari iri hati hatinya menjadi panas kemudian menjadi marah menjadi marah nah iri hati adalah bibit menghasilkan marah dan panas hati dan Tuhan itu belum melahirkan dosa itu belum melahirkan dosa Tuhan memperingati memperingati kain dia memperingati kain kita bisa lihat kejadian 4 kejadian pasal 4 ayat 7 6 dan 7 saya bacakan ayat 6 firman Tuhan kepada kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya jadi serus dari iri hati itu adalah bibit dan kita bisa melihat Tuhan memperingatkan kain untuk berhati-hati awas dosa sudah mengintip sudah mengintip dan sangat menggoda untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya apa yang terjadi kita tahu kain tidak bisa menguasai hatinya perasaan iri hati amarah dan panas hati lebih menguasai hatinya sehingga dia tega untuk membunuh adiknya sendiri saudara kandungnya sendiri dia mengajaknya kepada ngurun kemudian membunuh adiknya jadi saudara-saudari itulah seseorang yang iri hati itu bisa menjadi seorang monster bisa menjadi seorang monster dia tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan dosa itu dia tidak peduli lagi dia bisa melakukan keinginan hati jika seseorang tidak bisa menguasai dirinya nah saudara-saudari kita akan melihat lagi cerita yang lain ya saudara-saudari dari cerita ini iri hati bisa berkembang kepada dosa dan kita akan melihat cerita lain di dalam arkitab yaitu tentang Mariam dan Harun nah dari sini saya mengambil beberapa cerita dari arkitab untuk melihat bagaimana luar biasanya iri hati itu kita lihat di dalam kitab bilangan bilangan pasal yang ke-12 bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 16 yaitu cerita tentang pemberontakan Miriam dan Harun nah saudara-saudari kita bisa melihat bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang besar dia memimpin bangsa Israel memimpin bangsa Israel bukan hal yang mudah karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu begitu tegar tengkuk ya kita bisa membayangkan bagaimana Musa begitu lelah hati ya menghadapi bangsa Israel seperti itu nah tapi apa yang terjadi dengan Mariam serta Harun ya dia mengatai Musa apa yang dia katai tentang Musa di ayat yang ke-1 bilangan 12 S1 dikatakan bahwa Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan kus yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus ayat 2 kata mereka sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaan Musa saja bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman dan kedengaran hal itu kepada Tuhan Saudara-saudari kita bisa melihat ini sepertinya hal yang sepele hal yang sepele ya Miriam itu hanya mengatakan bahwa Musa menikah dengan perempuan kus mengapa Miriam itu mengatakan demikian karena seakan-akan Musa itu telah melakukan hal yang salah ya dia tidak menikah dengan bangsa Israel tetapi dia menikah dengan orang Midian orang kus perempuan kus disini Miriam seakan-akan protes secara tidak langsung kepada Tuhan ya dia mengatakan apakah sungguh Tuhan hanya berfirman melalui Musa saja ya bukankah dengan perantahan kita juga ia berfirman ya saudari-saudari lihat sering rasa iri hati itu timbul dengan mengatakan hal yang tidak baik terhadap orang lain ya hal yang tidak baik nah Miriam hanya mengatakan hal yang demikian tetapi itu adalah jahat di mata Tuhan ya sehingga kita tahu bahwa Miriam akhirnya terkena kusta nah saudari-saudari apa yang dikatakan Miriam tentang Musa mungkin tidak sampai di situ saja ya mungkin Miriam juga mengatakan hal yang lain mungkin Miriam mengatakan tahu tidak Musa itu waktu lahir saya yang menjaga dia coba kalau dia tidak dijaga oleh saya pasti dia sudah binasa oleh orang Mesir karena kita tahu pada saat Musa lahir dimana semua anak Ibrani itu dibunuh atas perintah Raja Firaun dan Musa disembunyikan selama tiga bulan oleh ibunya dan kemudian karena tidak bisa lagi menyembunyikan Musa karena tangisannya semakin keras akhirnya Musa dibuang di sungai Nil namun ketika dialirkan di sungai Nil Miriam menjaga Musa dia mengikuti Musa dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Musa tapi ketika itu Musa ditemukan oleh Putri Firaun dan ketika ditemukan oleh Putri Firaun Miriam lah yang memanggil inang pengasuh untuk Musa jadi mungkin Miriam mengatakan kalau tidak ada saya mungkin kamu akan binasa oleh orang Mesir bisa saja mengatakan demikian nah saudara-saudari pemberontakan daripada Miriam Miriam ini walaupun hanya mulai daripada mengatakan Musa memperisi orangkus kalau tidak dihentikan maka akan berakibat lebih lanjut lagi yaitu mungkin saja Miriam akan memisahkan diri dengan Musa memisahkan diri dengan Musa dan dia akan membentuk rombongan sendiri membentuk rombongan sendiri padahal Musa itu Miriam itu adalah pemimpin pujian orang Lewi dan dia itu pandai menari dan dia juga seorang pemimpin jadi sesungguhnya kalau Tuhan tidak menghentikan di situ maka mungkin Miriam bisa membentuk rombongan yang lain jadi iri hati itu bisa membuat perkara-perkara yang besar ini pun terjadi di Korintus di Korintus di jemaat Korintus mereka pun membentuk golongan-golongan kita akan lihat di dalam satu Korintus di dalam satu Korintus pasal yang ketiga ayat tiga dan empat satu Korintus pasal tiga ayat tiga dan empat saya bacakan karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani itulah bahwa iri hati itu bisa memecah belah bisa membuat kelompok-kelompok di dalam jemaat oh oh saya pengikut A saya pengikut B saya pengikut C dan itu pun terjadi pada tujuh gereja di kitab wahyu ada golongan Nikolaus ada pengikut Isabel ada pengikut tokoh agama apa akibatnya akibatnya gereja itu bukan dipimpin oleh Tuhan tetapi dipimpin oleh suatu kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mengatur gereja dan akhirnya kebenaran itu bisa menyimpang bukan kebenaran daripada Tuhan tapi kebenaran daripada untuk kepentingan kelompok itu karena yang kita baca tadi di kitab Yakobus yaitu mementingkan diri sendiri dan itu pun sama kelompok itu akan bisa mementingkan kelompok kepentingan kelompok itu yang tentunya untuk kepentingan diri sendiri juga nah itulah bahayanya iri hati memecah belah membentuk kelompok kelompok membentuk kekuatan kalau dan itu juga mempengaruhi kegiatan di dalam sebuah pelayanan kalau si A yang mimpin saya tidak mau ikut saya tidak mau ikut tanpa ikut pun saya bisa melayani tanpa ikut pun saya bisa melayani tidak perlu ikut dalam pelayanan gereja melayani di luar gereja tidak apa-apa tetapi cara berpikir demikian itu yang salah kalau dia mengeluarkan ide saya tidak akan mengikuti ide dia nanti dia sombong nanti nama dia yang muncul yang terangkat misalnya seperti itu itu adalah pikiran yang salah jika kita bergereja yang harus kita utamakan adalah pekerjaan Tuhan bukan manusianya oleh karena itu iri hati mempengaruhi pekerjaan dan pelayanan di rumah Tuhan pekerjaan Tuhan kegiatan gereja bisa terhambat karena iri hati karena kita tidak ikut mendukung di dalam sebuah kegiatan rumah Tuhan di dalam kegiatan gereja yang sebenarnya adalah untuk membangun kerohanian kita sendiri untuk membangun kerohanian jemaat nah sederah-sedari jadi iri hati itu berbahaya di dalam sebuah gereja berbahaya akan merusak pekerjaan Tuhan Miriam secara tidak langsung menghambat pekerjaan Tuhan dia terkena kusta dan dia harus diasingkan selama tujuh hari akhirnya perjalanan daripada orang Israel pun terhenti menunggu sampai Miriam itu sembuh setelah Miriam sembuh baru mereka melanjutkan perjalanan nah saudara-saudari kita tahu ya bahwa iri hati efeknya itu bisa kemana-mana bisa kemana-mana di dalam segala perkara di dalam rumah tangga di dalam persaudaraan di dalam pekerjaan baik pekerjaan seseorang maupun pelayanan di rumah Tuhan efeknya kemana-mana ya misalnya saja di dalam pekerjaan kita bisa melihat Daniel ya kita bisa melihat Daniel Daniel bukanlah orang Midian ya bukan juga orang Babel dia benar-benar orang Israel tetapi dia boleh mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan Israel di kerajaan Babel ya nah saudara-saudari pada saat itu ya Daniel pada masa pemerintahan Darius orang media dia diangkat menjadi pejabat yang tinggi pejabat yang tinggi dan dia menjadi salah satu dari tiga orang pejabat yang tinggi ya mendapat kedudukan yang tinggi nah dia mempunyai hikmat yang lebih mempunyai hikmat dan pengetahuan yang lebih sehingga raja itu bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya kita lihat di dalam pekerjaan menimbulkan iri hati sehingga para pejabat petinggi penguasa wakil-wakil daerah mencari kesalahan daripada Dani di dalam pekerjaannya agar Danir boleh mendapat dakwaan sehingga dihukum oleh raja ya tetapi ternyata mereka tidak bisa menemukan kesalahan daripada Daniel Daniel itu memang luar biasa akhirnya apa yang mereka pakai yaitu tentang ibadahnya kepada Tuhan Daniel berdoa tiga kali sehari kepada Tuhan kita lihat mereka mengadu domba menggunakan raja hukum raja untuk menjatuhkan Daniel kemudian para petinggi mereka semua wakil daerah datang kepada raja agar raja mengeluarkan suatu perintah agar perintah itu tidak seorang pun boleh menyembah kepada Allah lain meminta kepada Allah lain selain kepada raja saja selama 30 hari tidak boleh meminta kepada Allah berdoa atau berdoa hanya kepada raja saja kalau melanggar maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa dan itu pun atas cap raja dengan metrei raja yang tidak bisa diubah saudari-saudari mereka semua sudah jadi monster sudah jadi monster tidak peduli itu perbuatan yang tidak baik perbuatan yang jahat tidak peduli dan mereka semua sudah masing-masing sudah tahu sama tahu mereka sudah sepakat dan hanya raja yang tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka dan yang terjadi adalah akhirnya Daniel masukkan ke dalam buah singa tapi raja akhirnya tahu tujuan daripada mereka mengeluarkan peraturan itu selesai dari kita bisa melihat ya bahwa seorang iri hati itu bisa dilakukan oleh secara pribadi maupun oleh sekelompok orang ya atau dilakukan rame-rame oleh banyak orang dan bisa dimana saja kebetulan Daniel adalah di dalam pekerjaannya mungkin di antara mereka mengatakan dia kan bukan orang media dia tuh orang asing mengapa dia sampai mempunyai kedudukan yang tinggi dia tidak layak menduduki jabatan tinggi itu bisa manusia itu bisa selalu orang iri hati itu kan selalu mencari kesalahan orang akan selalu mencari kesalahan orang jadi kita harus berhati-hati di dalam berpikir ya setiap orang akan banyak ada kekurangan tetapi ketika kita mengatakan kekurangan seseorang kita harus menjaga hati kita harus benar-benar menjaga hati kita jangan-jangan kita sedang mencari-cari kesalahan orang nah saudara-saudari nah nah ini pun terjadi ya terjadi di dalam pekerjaan di perkantoran dimanapun bisa terjadi teman sekerja saling menyiku teman sekerja saling menjelekan dan menjatuhkan sekalipun itu terjadi di atasan karena memang ada kejadian antara direktur dan wakil direktur kemudian wakil direktur ini dia menjelek-jelekkan direkturnya kepada pemiliknya ya direktur itu tidak selalu seorang pemilik kemudian dia menjelekkan ke pemilik perusahaan ya akhirnya direktur itu mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan demikian wakil itu bisa naik wakil direktur bisa naik jadi direktur itu bisa itulah bisa terjadi ya bahwa manusia menjadi buta tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah iri hati bisa melakukan perbuatan jahat apapun bentuknya apapun bisa dilakukan seperti Tuhan Yesus disalibkan Tuhan Yesus disalibkan karena iri hati para imam kita lihat imam itu adalah seorang toko rohani seorang toko rohani maaf ya kalau menyinggung tentang korhanian tidak untuk jadi jadi kita harus hati-hati sekalipun dia seorang rohani iri hati itu bisa menginggapi seorang yang kita katakan seorang rohani dia bisa menggerakkan banyak orang dia bisa menghasut banyak orang untuk menyalibkan Tuhan Yesus ya mereka sudah tidak tidak bisa membedakan antara dosa dan tidak dosa dan mereka tidak takut lagi dengan apa yang mereka lakukan ya kita bayangkan bahwa imam imam itu telah menyeret orang-orang di sekitarnya berbuat dosa kepada Tuhan Yesus dengan menghasut mereka sehingga mereka sehingga Tuhan Yesus harus disalibkan ketika harus memilih antara barabas yang benar-benar seorang pembunuh dan pemberontak mereka lebih rela membebaskan barabas daripada Yesus sudah kita bisa melihat bahwa seorang rohani pun bisa menjadi seorang monster bagi orang lain dan iri hati bisa menyeret orang lain melakukan dosa melakukan dosa jadi iri hati juga bisa menghasut orang lain untuk melakukan dosa mengadu domba orang lain antar saudara antar teman antar tetangga antar lingkungan itu bisa dilakukan oleh orang yang iri hati begitu dasyatnya luar biasanya perasaan iri hati itu ya menghancurkan seseorang nah saudara-saudari oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan karena orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak mempunyai perasaan iri hati saya katakan iri hati itu bisa hinggap kepada setiap orang ya tetapi kita harus berjaga-jaga jangan sampai berkembang menjadi dosa berkembang menjadi dosa kita harus hati-hati ya diantara murid-murid Tuhan pun mereka saling bersaing ya kita tahu definisi apa arti iri hati itu cemburu persaingan dengki ya itu arti iri hati ya nah diantara murid Tuhan pun mereka saling bersaing mereka bertengkar gara-gara siapa yang paling besar diantara murid Tuhan Yesus siapa yang paling besar ya mereka itu bisa terjadi mungkin di diantara di di rumah Tuhan kita harus berhati-hati jangan sampai timbul hal yang demikian siapa yang lebih besar siapa yang lebih baik dan inilah yang menimbulkan pertengkaran ya dan kita lihat juga bahwa bukan itu saja ya diantara murid Tuhan Yesus itu ada mamah ibu-ibunya ibunya ikut campur ikut campur dia meminta kepada Tuhan Tuhan nanti kalau Tuhan jadi Raja ya sudah terbentuk Raja Ani ya tolong Tuhan yang satu di sebelah kanan duduk di sebelah kananmu yang satu duduk di sebelah kirimu ya jadi saudara-saudari sampai seorang ibu pun ikut ikut campur supaya anaknya boleh mendapatkan tempat di samping Tuhan Yesus nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan jadi dari urayan yang tentang iri hati yang saya sampaikan melalui cerita-cerita di dalam Alkitab bukan hal yang sederhana ini adalah merupakan perkara yang besar jika kita tidak berhati-hati dan kita tidak berjaga-jaga oleh karena itu Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita jangan mempunyai hati yang iri hati dan iri hati ini bisa membuat seorang seorang benar-benar menjadi seorang monster jangan sampai mengapa dikatakan demikian karena dia bisa melakukan hal yang dosa-dosa yang besar bahkan dosa yang mematikan karena karena dia mencelakakan orang yang membinasakan orang itu hal yang mengerikan sudah saudari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya kita akan lihat di dalam kitab Lukas pasal yang kelima belas Lukas pasal yang kelima belas ayat sebelas sampai 32 ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang anak yang hilang perumpamaan tentang anak yang hilang cerita ini sudah kita kenal ya bahwa ada seorang bapak mempunyai dua orang anak anak yang bungsu dan anak yang sulung kemudian anak yang bungsu ini dia meminta harta warisannya minta bagiannya kepada bapaknya agar bagian harta warisan diberikan kepada dia akhirnya kemudian bapaknya memberikan harta warisannya dan anaknya yang bungsu menjual hartanya dia pergi ke negeri yang jauh kemudian dia berpesta pora dan terjadilah kelaparan hartanya habis dia hidup melarat sekalipun dia harus bekerja tetapi dia harus memakan ampas daripada babi bahkan tidak ada seorang pun yang memberikan ampas babi akhirnya dia berpikir dia akan meminta ampun kepada bapak dia akan kembali kepada bapak meminta ampun kepada bapak kemudian dia akan bekerja bekerja di rumah bapaknya seras dari ketika dia kembali ke rumah bapaknya dia sama sekali saya saya percaya dia sama sekali tidak menyangka ternyata dia disambut begitu luar biasa oleh bapaknya anak bungsu ini pasti tidak mudah untuk kembali ke rumah bapaknya tidak mudah mungkin dia akan ada rasa takut bapaknya tidak menerima dia ada rasa takut nanti bapaknya akan mengusir dia ada perasaan takut tapi ternyata bapaknya menyambut anak bungsu ini bahkan mengenakan jubah yang indah memberikan jubah yang indah kemudian memakaikan cincin kita tahu cincin itu bagi seorang dipakai itu berharga sekali sebagai orang yang penting sebagai orang yang dihormati dan betapa anaknya itu kemudian diadakan pesta pesta yang besar oleh bapaknya nah bagaimana dengan anak sulung ini ketika mendengar anak sulung ini mendengar bahwa adiknya telah kembali bahkan bapaknya memberikan yang terbaik memperlakukan yang terbaik untuk anak bungsunya mengadakan pesta dengan memberikan mengadakan pesta hal ini menimbulkan marah marah daripada anak sulungnya kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 28 Lukas pasal 15 ayat 28 maka maralah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia nah lihat anak sulung itu kemudian menjadi marah dia tidak bisa menerima kehadiran daripada adik bukan kehadiran perlakuan daripada bapaknya kepada adik adiknya ya dikatakan oleh anak bungsu ini eh maaf anak sulung ini Lukas 15 ayat 29 tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat sahabatku ayat 30 tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapak menyembeli anak lembu tambun ini untuk dia nah seru-saudari timbul iri hati pada anak bungsu ini atas perlakuan bapaknya timbul iri hati daripada anak sulung ini atas perlakuan bapaknya terhadap adiknya itu dia protes bapak dia sudah melakukan hal yang dosa besar dia menghabiskan harta bapak bermain dengan pelacur tetapi mengapa bapak memperlakukan dia seperti itu ya diberikan jubah terbaik dipasang cicin diadakan pesta tetapi saya sendiri belum pernah belum pernah diperlakukan seperti itu oleh bapak ya timbul satu iri hati kemudian marah marah kepada bapaknya saudara-saudari kita pun di dalam berjemaat mungkin bisa berlaku seperti anak bungsu ini kita ketika seseorang telah kembali mungkin kita juga bisa berlaku sinis bisa berlaku tidak baik berlaku menghakimi ya bukankah dia itu orang berdosa bukankah dia itu orang yang tidak baik bukankah dia itu orang yang tidak benar maka seringkali kita berkata dia tidak pantas untuk diperlakukan baik dia tidak pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik ya mungkin kita menjadi cuek kita tidak bisa menerima kondisi seseorang ya ketika melihat orang itu mendapatkan sesuatu hal yang baik atau diperlakukan oleh orang lain sesuatu hal yang baik mungkin di hati kita bisa timbul satu iri hati ya satu iri hati seperti anak sulung ini tetapi bapaknya mengingatkan kepada anak sulungnya dikatakan di ayat 31 kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu ya ayat 32 kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali nah saudara-saudari bapaknya mengingatkan kepada anak sulungnya seharusnya engkau bersyukur ya bahwa engkau selalu bersama dengan aku dengan bapak bahwa engkau bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu sepatutnya engkau bersyukur dengan apa dengan keadaan engkau sekarang kemudian bapaknya juga mengingatkan bahwa bahwa apa apa yang engkau punya hari ini adalah sesuatu yang baik kondisi yang baik yang yang apa suatu keadaan yang baik saat ini yang telah engkau terima sedangkan anak bungsu ini dia telah mati dan hidup kembali dia telah bertobat kembali kepada Tuhan hendaknya kita bersuka cita kita bersyukur atas kembalinya anak bungsu ini nah seru dari demikian juga kita hendaknya kita juga mempunyai perasaan yang sama seperti bapak seperti yang Tuhan ajarkan kita bersuka cita dengan apa yang diperoleh orang lain hal-hal yang baik yang diperoleh orang lain kita tidak perlu iri tidak perlu bersungut-sungut tidak perlu protes kepada Tuhan tetapi kita mau bersyukur karena kita mendapatkan kita harus mengingat rasa syukur kita yang terutama kita mendapatkan kasih daripada Tuhan pengampunan dosa adalah kasih daripada Tuhan kasih yang terbesar nah saudara-saudari kita mau belajar seperti perumpamaan ini seorang bapak yang menyambut anak musuh kita pun mau memiliki hati yang bersuka cita hati yang ikut gembira apapun yang didapat oleh orang lain orang lain mendapat kesuksesan kita turut mengucapkan selamat kita turut gembira orang lain mendapatkan kebahagiaan kita pun turut bahagia ya atas apa keuntungan kesuksesan keberhasilan daripada orang lain kita tidak perlu iri karena jangan sampai kita menjadi orang iri hati yaitu susah melihat orang lain senang senang melihat orang lain susah tetapi bapak mengajarkan kepada kita untuk kita turut senang atas kebahagiaan orang lain kita turut sedih jika orang lain pun mengalami kesedihan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita itu bukan sesuatu yang mudah tetapi kita mau belajar kita mau belajar untuk turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain ini yang bapak ajarkan mengapa demikian karena kita bisa bayangkan kalau anak bungsuk ini dia diterima oleh bapak kemudian bapaknya memperlakukan dia sebagai pekerja maka hatinya tidak pulih hatinya itu tidak pulih hatinya itu akan tetap susah hatinya itu tidak mendapatkan kekuatan karena ketika dia bekerja kembali di rumah bapaknya mungkin dia akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang sekitarnya dari pekerja-pekerja sekitarnya mungkin mendapat hinaan cacian tidak dihormati tidak dihargai sebagai orang yang berdosa sebagai orang anak durhaka kalau anak itu diterima sebagai pengerja tetapi kita melihat bapak ini menerimanya benar-benar sebagai anaknya dia dengan sesuatu yang berbeda yang memakaikan jubah yang terbaik dan mengadakan pesta jadi kita belajar yaitu memulihkan kembali hatinya itu memulihkan kembali hatinya itu yang sudah hancur itu jadi kita mengerti mengapa seorang bapak memperlakukan anak musuhnya demikian demikian juga dengan kita ya kita pun harus bergembira atas kegembiraan orang lain ya dan itu pun akan memberikan satu berkat tersendiri bagi orang lain dan bagi kita juga yang turut kebahagiaan atas semua keberhasilan kesuksesan kebahagiaan yang orang lain dapatkan tidak ada iri hati tidak ada kemarahan tidak ada sungguh-sungguh tidak ada kebencian di dalam hati kita tetapi yang dibentuk di dalam hati kita adalah kasih yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita ya dan itu perlu kita belajar dan pertolongan daripada Tuhan ya pertolongan daripada roh kudus baiklah saudara-saudari sekian jerman Tuhan tentang pengajaran iri hati hendaklah kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan turut bahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain dan ada pepatah yang mengatakan kita bersyukur dengan bersyukur kita berbahagia jangan sampai kita berbahagia baru bersyukur kalau kita tidak berbahagia kita tidak bersyukur jangan sampai demikian tetapi banyak-banyaklah bersyukur agar kita bahagia